Oke guys, ini dia ciri-ciri ayam maduan birma asli atau ori yang pertama guys, yang pertama itu birma ori memiliki tubuh yang kecil guys, kita sudah ketahui birma memiliki tubuh yang kecil ayam birma menjadi salah satu jenis ayam aduan yang mempunyai ukuran tubuh yang ramping guys, yaitu tidak lebih dari 3 kg akan tetapi, walaupun berdumpu kecil, ayam yang satu ini mempunyai banyak kelebihan dari teknik bertarung yang apik sehingga banyak disekani oleh lawannya guys Oke guys, kita lanjut yang kedua guys, dari bentuk kepala ayam birma guys pada dasarnya ras ayam birma atau pama, merupakan ayam lokal dari negara Myanmar jadi wajar saja, jika ukuran dan bentuk tubuhnya berbeda dengan jenis ayam aduan lainnya bagian fisik yang paling berbeda dari ayam ini, yaitu pada ukuran kepala ayam guys yang sedikit lebih kecil, dengan ciri khas jengger yang tegak ke atas guys selanjutnya yaitu struktur tulang guys ciri ayam aduan birma asli bisa dikenali dengan melihat struktur tulang pada ayam guys coba kita lihat pada video ini guys ya ayam birma memiliki bentuk tulang yang sangat kecil guys dengan sangat jelas terlihat pada bagian kaki yang sama persis dengan ayam kampung jadi wajar saja guys, jika ayam birma ini dianggap sebagai ayam kampung yang bisa diadu guys sebagai ayam birma yang biasa kita jumpai memiliki ukuran sama seperti ayam bangkok itulah bukan birma guys, itu bukan birma ori tapi itu memiliki darah silangan lainnya guys seperti silangan dengan ayam pangkok atau ayam pakoi misalnya atau plaker dan bisa ayam lainnya juga karena pada dasarnya manusia atau breeding breeding Fram pada saat ini ingin memunculkan spesies petarung baru guys dengan menyambungkan sel-sel darah dan sel-sel gen dari jenis ayam yang berbeda itulah kenapa Fram Fram sekarang lebih maju oke yang selanjutnya guys dari teknik bertarung ayam birma guys oke ayam birma adalah ayam laga yang memiliki ukuran yang kecil ya guys ya kita sudah ketahui itu ayam birma memiliki tubuh yang kecil dan ramping guys walaupun demikian ternyata dia cukup umul dari segi teknik pertarungnya guys kita lihat saja guys kalau orang dari MMA kita lihat ya yang kecil-kecil itu lincah dari sepak bola tidak Messi contohnya dia tuh lincah guys itu dia guys walaupun kecil-kecil tapi cabai rawit guys maka tidaklah heran bila mampu mengalahkan ayam pangkok dan ayam lainnya yang berukuran lebih besar dari dia bahkan ayam birma ini sudah beberapa kali mencuari sambung ayam di Thailand dan selanjutnya yaitu ciri ayam birma dari segi pertarungnya guys kita sudah ketahui tadi yaitu memiliki kelincahan memiliki ke agresivitas pertarung yang tinggi guys dan selanjutnya yaitu memiliki kelebihannya yaitu memukul tanpa memaduk guys jadi ketika ayam ya kita ketahui lah ayam pangkok itu memiliki segi tarung yang kalau dia matuk baru mukul dia matuk baru mukul atau Pako ya dia matuk apa segala dia matuk baru mukul perut-perut-perut tapi guys ayam birma ini memukul tanpa mematuk keempat masih ancang-ancang nih guys masih ancang-ancang dia sudah mukul dua kali tiga kali apa enggak oleh lawannya belum siap di baratnya belum siap udah dipukul nah itu kelebihan ayam birma guys tapi guys kita harus garis bawai guys ya ketika kita memiliki kelebihan disitu pasti ada keurangan yang besar begitu pula dengan ayam birma guys ya ayam birma memiliki kelincahan agresivitas tarung yang tinggi dan memukul tanpa mematuk sepit yang tinggi itu semua kelebihannya guys ya tapi ada kekurangan ya guys ya yaitu dari segi pernapasan dari segi pertahanan karena dia memiliki tulang yang kecil ya guys ya dan dari segi tubuh ya guys ya pasti tubuh itu kalah guys dari kekurangan-kekurangan tersebut kita bisa menutupin ya guys ya dari segi pernapasan kita bisa dilatih dengan cara kliter dengan cara diumbar dengan cara dipisik dan lainnya yang kalian sudah pelajari dan itu saja guys ya mungkin bisa saya sampaikan ya guys ya dari ciri-ciri dan dari ciri-ciri birma ya guys ya ciri-ciri ayam birma kelebihan dan kekurangan ya guys itu tips dari saya mohon maaf bila ada kekurangan dan bila video ini bermanfaat minta dukungannya dari subscribernya dari komentarnya dan dari like-nya ya itu guys mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mohon maaf bila banyak saran yang saya buat saya mohon pamit dan undur diri wabilahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jago untulan ya guys ya selamat menikmati selamat menikmati